Dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini, diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti undang-undang nomor 11 tahun 2020, menuai perdebatan, mulai dari organisasi buruh hingga pengusaha. Selain soal hari libur, kontroversi terjadi pada formula pengupahan dan pekerja alidaya atau outsourcing. Lalu apa perbedaan Perpu dengan aturan sebelumnya? Terima kasih telah menonton!